Rusia menepati janji memperlakukan dengan baik tentara Ukraina maupun tentara bayaran yang menyerah sukarela. Kolonel Jenderal Mikhail Mizintsev, Kepala Pusat Koordinasi Gabungan Federasi Rusia untuk respon kemanusiaan merilis proses evakuasi militer Ukraina yang menyerah. Mempertimbangkan situasi bencana di pabrik metalurgi Azovstal di kota Mariupol, mulai pukul 14 waktu Moskow pada tanggal 19 April 2022, Angkatan Bersenjata Rusia telah membuka koridor kemanusiaan untuk penarikan prajurit Ukraina dan militan nasionalis. Tentara yang secara sukarela meletakkan senjata mereka, kata Jenderal Loyalis Presiden Putin ini dikutip Tribun Timur dari media resmi Kemenhan Rusia selasa hari ini. Untuk tujuan ini, gencatan senjata berlaku, tidak ada serangan sampai batas waktu ditentukan. Angkatan Bersenjata Rusia dan Formasi Republik Rakyat Donetsk telah ditarik ke jarak yang aman di sepanjang seluruh perimeter Azovstal, kata Letnan Jenderal Mikhail Mizintsev dikutip Tribun Timur. Rusia juga menyiapkan ambulans dan paramedis mengobati tawanan yang terluka. Beredar video ribuan tentara Ukraina menyerah kepada Rusia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati jadi sekarang yang kamu bisa menolak kamu sudah menolak ya? ya ya kami menolak 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 lumayan si EXT deni cepat decat ango h but tim 91 negara yang telah menghubungi ke kita, menghubungi ke kita seperti Anda. Dan kita berdua warna untuk mereka. Tapi, dengan presiden pertama Ahmad Haji dan Vladimir Putin, mereka menemukan pilihan yang benar-benar dan menghubungi kemampuan yang sama di licei VHB. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.